Oke, sekarang saya mau bahas saham MPPA Kalau dari analisa saya, dia masih turun terus dibanding terus sejak berita gabung dibeli sama goto ya Atau goto beli, ya begitulah Kalau kita lihat di sini, dia masih penurunannya itu, masih pelan-pelan, pelan-pelan Kalau saya lebih baik nunggu ya Nunggu Kalau nanti mungkin sudah ada breakout nih, kalau kita lihat dari sini Nah dari sini Oke, kalau dia RSI nya sudah breakout dari sini Jadi lebih terpenarik Kalau kita lihat MACD nya MACD nya dia sudah ada Divergent juga Walaupun di RSI nya juga ada Divergent juga Kita kalau saham volatil kayak gini MPPA Enak sebenarnya Kalau mau trading harian Trading harian Satu-dua persen Satu-dua persen lumayanlah Buat Makan, buat diperas Buat apa Nggak harus tunggu Nggak harus tunggu ratusan persen, 50% Yang penting trading Kalau Saya pribadi Kalau saya yakin naik, saya tidak akan pernah breakout loss Kalau saya melihat seperti ini MPPA Sepertinya akan naik Jadi kalau saya lebih suka Kalau di harganya sudah Di atas 140, 141 141 Diatur 151 142 Minimal dia akan Kalau itu minimal disini 163 Atau misalnya kita turunin lagi 155 155 155 155 9% Masih lumayan Bisa buat Nyicil-nyicil Buat beli makan Atau buat apa Bujajan Yang penting Buat nabung dulu Kita Kalau Di sini Sahamnya Lumayan Volatile Kalau Kayak kita lihat Misalkan di sini Per satu menit Kalau kalian Misalkan di sini Tadi pagi Tadi pagi Di sini Sudah 3% Kalau Bentaran Sudah 2% 3% Satu hari 23% Sebulan Bisa berapa Ranggap satu hari 2% Sebulan 20 Trading 40% Enggak . Enggak usah Muluk-muluk Kita lihat saja sahamnya Menarik Kalau kita Yang penting kita belajar sabar Keuangannya diatur seperti kayak di sharingin di Pak Fir juga itu sebenarnya bagus, kalian juga bisa cek Youtube-nya Pak Fir juga 9RDN bagus juga, jadi bisa kalau nggak usah 9 tujuannya sebenarnya Pak Fir itu untuk membagi portfolio, membagi keuangan kalau kalian bisa atur dengan psikologi kalian tapi memang lebih bagus begitu 9RDN jadi psikologi kalian itu tidak memegang duit panas untuk langsung, misalkan kalian ada uang 10 juta, kalian langsung all in satu saham, terus nyangkut tapi kalau kalian ada 9RDN kalian bagi semuanya masih bagus tapi kalau saya saya ada 5, 3 saya ada invest, 1 trading, 1 dana cadangan jadi memang tidak megang uang panas untuk ngeliat ada uangnya, dana DRDN itu gak tau tuh, langsung pengen beli saham pengen beli saham jadi psikologi sekalian yang kalian atur sama seperti kalian lihat disini chart ini saya ganti hijau ini jadi psikologi sekalian nggak ngeliatnya merah, hijau, merah, hijau jadi psikologi sekalian itu ini makinnya bisa diganti jadi hijau semua jadi ini ganti semua nah begini jadi kita bisa lihat semuanya hijau jadi kalian psikologinya nggak terganggu kalau dari dulu saya memang suka nakonin ke psikologi 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 karena trading itu psikologi kita kita beradu psikologi adu pintar adu sabar bukan ngatain trading itu judi karena kalau trading itu judi ujung-ujungnya supaya kalian nggak trading kalian ikut seminar ya kalau bilang trading itu judi tapi jualan seminar mau ngapain kirain berbagi ilmu atau jualan seminar oke begitu aja kalau MPPA berikutnya ada saham IPCC IPCC saham IPCC ini kalau kita lihat juga disini IPCC seperti saya bilang juga dari video saya di agro juga kalau saham itu semua itu bandar memang yang gerakin market maker market maker itu udah tahu perusahaannya mau ngapain mau ada apa mau ada apa itu sudah tahu jadi ini makanya sampai open gap up gini volume yang tinggi banget kalau saya saya nggak mau kejar bodo amat ada berita apa kalau saya lebih baik saya nunggu di area sini 545 IPCC mah dari dulu begini-begini aja berada di konsolidasi yang panjang dia masih berada disini semua seperti lihat disini ketika dia naik ya mungkin dia mau ngetes disini 700 atau di area sini 630 di 630 ya ini MACD nya juga dia disini sudah mulai crossing sudah mulai naik kebiasaannya kalau udah mulai naik dia akan naik cuma kalau kita lihat ya boleh lah kalau 630 6% masih oke lah dapat cuan bukan keluar duit buat seminar ya ini saya hanya sharing doang sharing analisa saya mengenai saham IPCC nggak saya nanti ke depan juga nggak akan buka seminar kok nggak ada dagang-dagang seminar ini hanya pengamatan pribadi saya aja mengenai saham IPCC saya suka dengan volumenya tapi sayang dia open gitu saya nggak suka lebih baik ketika dia disini di 19 Oktober ketika dia sudah makinnya sudah bullish crossing disini 500 saya masuk tapi saya nggak mau oke berikutnya ada SPMA SPMA sama dia juga open gap up mendingan disini nih make the crossing kalian lihat disini dia RSI-nya bikin divergen disini jadi kalau mau beli pada saat ada konfirmasi make the crossing begini kalau mau beli kalau kalian beli pada saat make the crossing 19 disini jika kalian beli disini di 438 lumayan masih 26% ditabung buat dijajan atau buat invest lagi jadi ada cuan dari trading beli saham lagi untuk diinvest bukan ikut seminar ikut seminar ngapain nggak jelas begitu ya begitu aja untuk SPMA selamat menikmati selamat menikmati